Intro Gluyuran hujan deras yang terjadi pada Rabu sore hingga petang mengakibatkan banjir di beberapa duas jalan di kota Pematang Siantar salah satunya yang terjadi di Jalan Medan, kilometer 7 kecamatan Siantar Martoba tampak air dari saluran drainase yang ada di sisi jalan meluber hingga memenuhi badan jalan derasnya air hingga merendam badan jalan setinggi pinggang orang dewasa tak ayal kondisi ini mengakibatkan lumpuhnya arus lalu lintas di Jalan Medan, Siantar, Martoba kondisi ini diperparah akibat jebatan si gagak yang berada di Jalan Medan, Siantar yang belum rampung perbaikannya hingga saat ini pasca amblas beberapa waktu sebelumnya yang diakibatkan tingginya air sungai tampak sejumlah kendaraan roda 2, 4 dan beberapa truk terjebak di antara banjir karena tidak dapat melintas terlihat petugas kepolisian dengan menggunakan jas hujan mengatur jalan kasat lantas polres Pematang Siantar AKP Muhammad Hasan membenarkan bahwa banjir mengakibatkan lalu lintas terganggu khususnya sekitar simpang kapok bahkan ketinggian air sampai pinggang orang dewasa agar kemacetan bisa terurai aparat sempat menyarankan pengemudi yang akan melintas mencari jalur alternatif dari arah Jalan Asahan selalu lintas memang berhenti berhenti dari jalan yang dari Pematang Siantar menuju Medan atau Medan ke Pematang Siantar hal ini disebabkan karena tingginya air, satu pinggang orang dewasa air ini mungkin disebabkan karena sejak sore tadi disiapkan curah hujan yang tinggi berarti lumpuh total? ada alternatif, ada jalanan sana alternatif tembus ke kelasaan bisa ke serbelawan, bisa ke perdagangan meski berangsur-angsur surut banjir terlihat masih menggenangi badan jalan hingga malam hari hanya saja kendaraan sudah dapat melintasinya walaupun harus dalam kecepatan rendah dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Hardinal Simare-Mare melaporkan selamat menikmati